B.C.C.T. Beyond Center and Circle Time atau B.C.C.T. Di Indonesia sering diistilahkan dengan serling atau sentra dan lingkaran. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoretik dan pengalaman empirik oleh Creative Center for Childhood Research and Training atau CCCRT di Florida, Amerika Serikat. B.C.C.T. ini dilaksanakan di Creative Press School Florida, Amerika Serikat selama lebih dari 25 tahun untuk anak yang normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. B.C.C.T. ini dimaksud untuk memperbaiki proses pembelajaran praktek paut yang salah kaprah sekaligus fungsi dan tugas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. B.C.C.C.T. Beyond Center and Circle Time Pendekatan pembelajaran melalui sentra dan lingkaran, di mana pendekatan ini memfokuskan kegiatan anak pada sentra-sentra. Subjek dari pembelajaran B.C.C.C.T. ini adalah anak, di mana anak dapat mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan potensi yang ia miliki. Di sini, anak bermain aktif, kreatif, dan berani untuk mengambil sebuah keputusan. Semua pembelajaran dilakukan sambil bermain. Dalam pendekatan ini dikondisikan untuk mengembangkan domain perkembangan anak seperti afektif, kognitif, psikomotor, bahasa, dan keterampilan sosial. Di sini, guru menjadi fasilitator, motivator, dan evaluator. Selanjutnya, ada sentra untuk anak usia dini dalam B.C.C.C.T. Ada sentra bahan alam, sentra main peran, sentra balok, sentra seni, sentra persiapan, dan sentra ibadah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang scaffolding. Scaffolding merupakan teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur, di mana biasanya pemberiannya itu pada awal untuk mendorong anak supaya bisa belajar secara mandiri. Kalau di pijakan scaffolding pembelajaran di sentra-sentra, itu biasanya ada pijakan lingkungan main, yang kedua pijakan sebelum main, yang ketiga pijakan saat main, dan keempat pijakan setelah main. Yang pertama, pijakan lingkungan main. Di sini, sebelum anak-anak datang ke sentra, guru dan pendidik itu telah menata lingkungan main dan menyiapkan sejumlah tempat main. Yang kedua, usahakan paling tidak ada tiga tempat bermain atau tiga sentra, jadi anak bisa bebas memilih permainan. Yang ketiga, guru perlu menyediakan waktu yang cukup agar anak-anak dapat memilih dan menikmati ketiga jenis pengalaman atau lebih pengalaman-pengalaman main di sentra-sentra. Yang kedua, ada pijakan pengalaman sebelum bermain. Di sini, guru menjelaskan dan mencontohkan bagaimana menggunakan alat dan bahan secara tepat. Yang kedua, agar anak mendapatkan ide saat bermain, guru dapat membacakan cerita dan mengajak anak berdiskusi. Nah, di pijakan saat main ini, saatnya guru memperhatikan apa yang mereka pertama kali pilih, sentra mana yang mereka pertama kali pilih, dan bagaimana cara mereka mengeksplor sentra-sentra tersebut. Nah, di pijakan setelah main ini, guru bisa menceritakan semua pengalaman-pengalaman guru kepada anak-anak supaya anak-anak dapat sedikit mengerti pelajaran dari sentra-sentra tersebut. Juga diharapkan anak-anak bisa menyelesaikan semua kegiatan, ataupun hanya satu kegiatan saja, hingga tuntas. Sebelum pulang, guru juga bisa mengajak anak-anak untuk membereskan barang-barang yang digunakan untuk bermain di sentra-sentra. Nah, diharapkan ini menjadi pengalaman yang baik untuk anak. Nah, sekarang kita membahas tentang sentra persiapan. Di sentra persiapan ini, biasanya anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan atau permainan edukatif yang sederhana. Nah, di sentra persiapan ini, itu merupakan area untuk meningkatkan kemampuan kognitif, pengetahuan, dan sens sederhana dari anak. Yang pertama, biasanya mengelompokkan warna, mencampur warna, bermain geometri, dan mencocokkan. Biasanya anak belajar angka dengan cara menghitung, menjumlah, mengurang, dan percobaan ilmiah sederhana. Di sentra persiapan ini, guru itu fokus pada kesempatan anak untuk mengurutkan, mengklasifikasikan, membuat pola-pola, dan mengorganisasikan alat-alat. Di sini, biasanya medianya ada spidol, pensil, ada kubus, ada puzzle, ada pewarna, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu ada sentra ibadah. Di sentra ibadah ini, anak-anak dikenalkan dengan materi yaitu ibadah. Bagaimana anak-anak mengetahui tentang cara ibadah, bacaan ibadah, gerakan ibadah, dan mengenalkan anak kepada penciptanya. Nah, tujuan pada sentra ibadah yaitu, anak dapat mengembangkan secara maksimal kecerdasan moral spiritual anak. Anak juga dapat mengetahui tata cara ibadah dan bacaan ibadah dengan benar. Dengan contoh pembelajaran yaitu praktek sholat, lalu mengaji, lalu membaca hadis, lalu membaca surat-surat pendek. Dengan media yaitu ikhroa, pakaian sholat, lalu mewarnai tempat ibadah, puzzle tentang tempat ibadah. Lalu selanjutnya disini ada contoh di sentra ibadah. Yang selanjutnya ada sentra bahan alam. Salah satu sudut belajar yang bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan dari alam, baik benda mati maupun benda hidup. Sentra bahan alam ini merupakan sentra yang memberikan kesempatan untuk anak untuk berinteraksi langsung dengan berbagai macam bahan untuk mengembangkan sensori motorik pada anak, kontrol diri, dan sains. Tujuan sentra alam ini yaitu agar anak dapat mengembangkan keserdasan naturalistik atau lingkungan. Tujuan yang lain terdapat, dapat mengembangkan sensori motorik pada anak, mendukung belajar konsep-konsep sains untuk anak, mendukung anak untuk lebih bisa kontrol diri. Lalu contoh dari sentra alam yaitu bermain play-doh, pinjer painting, mancing, memasukkan biji-bijian dalam wadah, melukis, dan mengayak. Sentra bermain peran Dalam sentra ini anak diajarkan peran profesi mikro sebagai guru, pemadam pembakaran, polisi, perawat, kasir, dokter, dan lain-lainnya. Media yang digunakan dalam sentra ini adalah baju dokter, meja, tetaskop, obat, kursi antrian, dan lain-lainnya. Sebagai contoh dalam sentra ini adalah tentang kesehatan, di mana anak berperan sebagai dokter, sebagai apoteker, sebagai perawat, dan sebagai pasien. Oke selanjutnya kita masuk pada sentra seni dan kreativitas. Pada sentra ini anak diajak untuk bermain dan belajar mengenai alat musik, bunyi, menggambar, menganyam, membuat adonan, membuat bentuk dari adonan, dan menggunting bentuk. Media yang bisa digunakan dalam sentra seni dan kreativitas ini bisa berupa alat musik seperti gitar, suling, gendang, rebana, angklung, trompet, piano, aneka jenis puzzle, crayon, gunting, buku gambar, pensil, serta gunting. Contoh pembelajaran yang ada di sentra seni dan kreativitas yaitu tema tentang musik. Anak diajarkan mengenai bentuk-bentuk alat musik mulai dari alat musik tiup, pukul, petik, tekan, atau berupa piano, dan gesek. Intinya pada sentra seni dan kreativitas ini anak diajak untuk mengembangkan kreativitasnya yang berhubungan dengan seni. Selanjutnya ada sentra balok. Di sini anak belajar tentang geometri, bangunan, matematika sederhana, konsep keseimbangan bangunan, bentuk bangunan, beserta warna. Balok sendiri terdiri dari balok susun natural, balok susun stopless, balok susun besar, balok susun kecil, menara segi 6, menara segi 3, balok tangga warna, dan rambu lalu lintas. Contoh dari sentra balok ini adalah saat anak membuat bangunan dengan balok. Seperti bangunan rumah sakit, rumah, sekolah, istana, bahkan anak sering membuat jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Contoh yang lainnya yaitu mengurutkan bentuk balok dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Di sini anak juga belajar mengenai ukuran kecil, sedang, dan besar. Keunggulan metode pembelajaran PCCT Yang pertama adalah metode pembelajaran PCCT dirancang dengan sistematis, logis, dan rinci. Hal tersebut dimulai dari pembelihan alat bermain, penentuan tema, pijakan-pijakan, penentuan kegiatan permainan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini. Dengan pembelajaran PCCT yang sudah tersusun dengan baik, maka anak akan dirasa lebih inovatif, demokratis, serta kolaboratif ketika ada permasalahan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran untuk anak usia dini lebih ditekankan kepada penghayatan, pengalaman, serta pembiasaan. Oleh karena itu, materi pembelajaran yang diberikan dalam metode pembelajaran PCCT tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga latihan-latihan, serta praktik-praktik. Peneliti juga akan menggali pengalaman siswa melalui tema yang akan diberikan. Yang selanjutnya adalah belajar dirasa lebih efektif karena dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Hal ini karena pembelajaran dengan metode PCCT dirasa akan lebih eksploratif dan praktik yang dilaksanakan itu lebih banyak. Oleh karena itu, anak usia dini akan lebih tertarik dan tidak mudah bosan ketika pembelajaran. Yang selanjutnya adalah semua kegiatan belajar dikemas dalam bermain sambil belajar mengalui sentra-sentra pembelajaran dan mempunyai pijakan-pijakan yang jelas. Di sini pendidik membuat permainan sesuai dengan indikator yang tersedia, sehingga anak dapat bermain sambil belajar. Kelemahan pembelajaran PCCT Yang pertama adalah membutuhkan lahan yang luas. Karena terdiri dari beberapa sendra, maka ruangan yang digunakan harus luas supaya anak bisa leluasa mengeksplor setiap permainannya. Jika ruangan yang dimiliki sangat minimalis, tentunya guru akan kesusahan dalam mengatur siswa. Yang kedua adalah membutuhkan alat dan bahan yang banyak. Setiap sentranya membutuhkan alat dan bahan yang banyak untuk menunjang dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah membutuhkan sejumlah guru sentra. Setiap sentra mempunyai guru penanggung jawabnya masing-masing, sehingga untuk sekolah-sekolah yang minim pengajar, maka akan mengalami kesusahan dalam menerapkan proses pembelajaran PCCT ini. Alhamdulillah, Herbal Alamin telah selesai presentasi dari kelompok 6 BCCT. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga semuanya bisa dijadikan pelajaran dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.